stop jangan skip dulu hari ini saya pasangkan blackcore spesial pada Avanza tahun 2006 hasilnya amazing sekali Pak Mutakin dari Banjarnegara bersemangat sekali gara-gara tiktok menuju Jogja langsung saya pasangkan nah ini bukti nyata artinya kinerjanya itu luar biasa sekali naiknya 15 daya kuda dan 30 N pada RPM di bawah 2000 apalagi kalau untuk Avanza yang 2006 yang masih pakai kabel gas kenapa bisa terjadi seperti ini karena kita mengolah blow by apa itu blow by blow by itu ini jadi harusnya semua meledak di busi dan di ruang bakar tapi karena ada 3 ring 2 ring kompresi dan 1 ring oli dimana ada celah di setiap piston maka dari 4 piston itu ada kebocoran disini nah kita bayangkan kebocoran ini setiap 1000 RPM itu ini naik turun 20 kali tekanannya akan sangat besar nah supaya mesin tidak rusak dibuatlah pelepasannya seperti ini nah ada 2 pelepasan dari breather sama PCV nah yang di Avanza Pak Mutakin ini yang saya ambil dari PCV karena masih teknologi lama PCV masuk ke input kemudian outputnya masuk ke intake nah apa yang terjadi karena ini sistemnya dipanaskan di header kenal pot terjadilah reaksi kimia nah yang direaksikan apa adalah katalis yang ada di dalam sini ini tabung reaktornya nah katalisnya apa ini teman-teman ini katalisnya yang luar biasa katalisnya adalah porium nah apa itu porium nah porium itu adalah keluarga nuklir jadi dia nomor atomnya 90 kodenya TH kalau uranium 92 kalau plutonium 94 ini grupnya nuklir nah saya bisa katakan bahwa Avanza nya Pak Mutakin itu mendapat power dari olahan porium artinya olahan nuklir jadi ini orang Indonesia itu luar biasa Avanza nya Rimbawan itu adalah orang pertama yang berhasil mengolah porium untuk memanfaatkannya di mobil yaitu dengan memanfaatkan panasnya mesin untuk mereaksikan porium dan blow by menjadi tenaga yang dahsyat hari ini kita lakukan pemasangan blackcore spesial pada Avanza generasi 1 2006 ini masih sederhana blackcore kita ikatkan di header pakai dua clamp inputnya berasal dari PCD PCD masuk input dipanaskan header ini outputnya masuk ke intake yang hasilnya suang sini sesederhana itu karena belum ada uap bensin nah ini kita sedang lakukan gurah blackcore atau blackcore tuning kita lepas selang boster ram kemudian kita ganti selang blackcore ini nah ini kita atur kecepatannya gelembung dari ujung selang sampai ujung keran ini 5 detik 1 2 3 4 5 tidak boleh terlalu kencang nah naikkan dulu 1 2 3 4 5 ini kecepatannya seperti ini ini akan aman kemudian akan tersetel sempurna untuk kinerjanya nanti masuk ke keluar ke sini ini akan bersih secara total untuk aditifnya akan disusulkan karena ini sudah sudah akan habis olinya 1000 km jadi sayang-sayang ini nanti ini fungsinya sebetulnya harus dimasukkan sini saat oli baru jadi ini akan melindungi mesin dari gesekan kemudian memperlicin mesin sehingga mesin itu seperti mesin baru lagi tidak ada gesekan ya adanya akan lebih irit nanti ini dipasang sendiri saja tinggal dimasukkan ke lubang oli mesin ini mesin kita nyalakan di 2000 RPM diganjal pakai gagang sapu supaya naik ke 2000 air tuning sudah habis kita lakukan pengagasan terakhir untuk pengeluaran kerak-keraknya nah biasanya kalau untuk pertama itu akan terjadi perlawanan saat digas dia tidak mau naik di 3000 itu akan balik lagi berbet tapi setelah bisa lost di atas 3000 lah kita gas gas lalu lepas ini prosesnya dari pengeluaran keraknya kita coba tampung jadi pengen tahu kerak-kerak yang terkumpul secara selama 16 tahun ini ini terutama yang di clap-clap di clap-clap dia jadi bersih kemudian clap-clap nya tersetel sempurna dan tenaga pulih lagi layaknya seperti mobil baru nah ini nampak disini ini kerak-keraknya yang terkumpul selama 16 tahun ini pak mutagen ini keraknya jenengan tapi tidak banyak tapi dalam bentuk partikel terutama yang kecil-kecil itu tadinya di clap-clap sekarang clap-clap nya bersih tersetel sempurna mobil jenengan kayak mobil bari terus ini mesinnya akan jadi halus setelah selesai RPM turun di bawah sekitar 800 900 suara mesin jauh lebih halus yang kenceng suara injektornya pak suara injektornya yang kenceng suara mesinnya hampir gak ada cek-cek itu kan injektor padahal tadinya kan kalah sama mesin teman kita lakukan test drive pada Avanza 2006 ini kalau usia sudah remaja 16 tahun ini 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 menurut gue kalah-galah kan tenang pak sangar ini ini tenang gunnya gila nih karena masih masih kabel gas terus begitu dijak jenengan injak ini kanan trotel bodinya buka tanpa ampun kalau punya saya kan sudah computerized pak bukanya pelan-pelan si pak aja berus-berus pak gitu nah kalau ini kan tergantung bagi kakinya kejem larinya kejem oh ngeri oh iya berubah ini berubah ini enaknya ya enaknya ya karena sia-sia kalau Banjarnegara negara ngapak tekan Jogja kok capai terbayarkan ini lah iya goro-goro tiktok ya pak ya enci tiktok keracunan tiktok ini pak Lamputakin ini teman-teman dari Banjarnegara keroyok-royok ke Jogja seluruh ini pengen ngebut terusnya iya kelas akselerasinya ngeri ngeri pak oh mantap berubah yang ngeri ya bener dong jadi kalah gini pak jadi alap-alap ini Avanza alap-alap tenang lo 2006 wis ben umur 16 tahun ya wis ben boleh diadu sama velas terbaru ngeri ini pak karena ini ilmunya ilmu sikil bukan ilmu algoritma ecu bukan sedangkan kecem lagi ngidak ya wut coba wut oh os ah sayaяла mikir jadi ngeri ya kanan ya kiri-kiri gua ngerti aja ngerti aja ini nih nih balung, balung gerai pak, ngeri sikilnya harus kursus lagi, kursusnya tim soalnya jadinya single, single bacok terus yang penting kamu takin wis merasakan toh sudah, ini terus yakin ya? yakin nggak, nggak ragu-ragu toh, perubahannya wis nyata ya? nah, iya males pak wis, macet-macet gitu, sedih pak ya wis wis nanti jendengan nyoba ke Banjarnegara lagi iya, nanti pak nyoba naik, nganu toh, maraan ya? maraan woooos wis kerasau banget ya? kerasau deh nah, gara-gara sih gila ya nah, ini gini wis keracunan keracunan, punya emak ini kan jendengan mikir tau, jendengan mikir tau, wah kutut tak rem sih punya saya rasa direng enggak penumpang tetap, tetap tidur nyenyak pak nyenyak gitu nah, ini tetap mau nge mikir, lompat masih nah, nanti pertigaan kiri berubahnya enak gak ya pak? iya, enak ya ini nyenyak pak ini 2006, rasa 2023 bener tau? iya nah, karena gak jarang tahun 2006 iya, enak ya kenapa saya berani ngomong nuklir? karena isinya thorium thorium itu temennya uranium sama plutonium dan itu tenaganya ngeri pak hmm eme cocor loro telu hihihi jadi ini kan belum biasa ya iya belum biasa nih 2, rasa 1 3 pun rasa 1 kok nyenyak gini tuh 3 nih pak ini tiga lho ini kanak laki masangnya dua ya pak ya wooo wesss ngeri lagi itu hendangak tenang pak pak hutangin ini satu dulu nabung sih, gue nanti ada duit mana pasang lagi pasang lagi, aku tak jualan bahasa negara oh oh nah itu kan senang satu aja wesss amazing toh wesss aja ya, terus 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 pokoknya jadikan kita pengen cucik terus hahaha nah kita demo dulu pak dari sini setelah polisi tidur yang pertama itu jadikan stop dulu setelah sini biar lewat dulu, nah stop stop, stop, stop berhenti nah, masuk satu masuk satu, gak usah digas jualnya kopling pelan-pelan jangan digas wesss ben, melaku saat ditai nah wesss melaku tau kasih dua jangan digas kopling tok wesss ben, ini demo kok ini tenaga polisi ini berarti iya ini tenaganya belekor sekarang tiga, kasih tiga jangan digas wah, kena rem ya terasa direm wesss wesss ben, wesss ben sih gak apa-apa jangan direm kasih empat wesss ben kasih lima harusnya mati ini ya harusnya mati harusnya mati iya harusnya mati iya, harus wess, 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 cukup ini demo hahaha hahaha satu sampai lima ini kiri satu sampai lima tanpa digas nyelonong kayak copet keunangan polisi iya tau iya hahaha belum pernah tau belum pernah tau belum pernah tau seajaib ini nah itu itu yang kerja blekore pak mutakin iya istilahnya wah aku kentean duit ki dalamnya roto rasa digas pak tengah nomah hahaha iya 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 mantap ya mantap